Loncar ke TKP, siap, 86. Karena di Semarang ini banyak terjadi kasus begal, makanya kita adakan razia, sasarnya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat, contohnya STNK, kita amankan. Biasanya kita hunting patroli, hari ini kita coba stasioner. Sasarannya masih sama, sasarannya seperti kemarin, yaitu kendaraan dan barang-barang berharga di kendaraan tersebut. Untuk lokasinya kita ambil di bawah jembatan Sitarum. Jadi pada awal kita mulai razia, langsung ada pengendara yang melihat razia dari kejauhan. Setelah berhenti razia, dia berhenti. Setelah berhenti, dia sebenarnya ragu-ragu untuk maju. Tapi dia tidak berani juga untuk balik arah, karena itu satu arah. Kemudian saya dari bawah meneriaki dia. Hei mas, ngapain? Ngapain? Udah sana jalan. Jalan, cepat jalan. Bisa kita lihat, dengan perilaku seperti itu sebenarnya kesadaran masyarakat masih rendah. Artinya mereka berkendara, tidak sesuai ketentuan, dan banyak melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Seharusnya kalau pengendara yang baik, warga yang baik, sudah melengkapi dirinya sebagian pastinya. Jadi saat mereka melihat razia, mereka tidak perlu takut. Sama mereka yakin, mereka tidak membawa motor furian atau barang-barang yang berbahaya. Jadi ada juga salah satu pengendara, dia boncengan, dia yang bawa motor, motor furt. Misalnya dia tidak pakai plat nomor depan dan belakang. Sudah kok nggak pakai plat nomor? Harusnya pakai nggak? Kenapa nggak pakai? Kenapa nggak pakai plat nomor? Ya, nggak apa-apa. Alasannya apa? Ada alasannya. Jangan orang lain pakai plat nomor. Bukan belakang ini? Iya, Pak. Kita mau ngecek kendaraan bagaimana ini? Dari yang sudah-sudah, biasanya orang kalau nggak pasang plat nomor itu, dia untuk menghindari pihak leasing. Jadi motor yang tidak ada plat nomornya kan jadi tidak tahu itu motor yang sudah lunas atau belum. Biasanya untuk menghindari elektronik itu. Mungkin pas apasnya dia aja, pas ada rahasia, pas dia tidak pasang sama sekali. Sementara kendaraan tetap diamankan dulu, dikosek. Loh, bisa mencurigai satu, Pak. Alasannya apa? Kita mencurigai jeneng. Nggak, saya kan nggak juri, nggak tolong. Mungkin bukan nggak mencurigai, kita mencurigai karena nggak ada plat nomornya. Motor saya. Buktinya mana? Buktinya ini, S&K. Apa saya tak ngambil S&PKB saya. Nah, S&K. Lalu, terus ini plat nomornya mana? Plat nomor di rumah. Lalu, barisnya kan terpasang. Benar, kan? Saturannya bagaimana? Harusnya terpasang nggak? Sekarang buat ngeceknya ini berapa-apa, nggak tahu. Ini dari mana? Plat nomor, kan? Ini nggak, Pak. Plat nomor nggak? Ya, kan saya bisa ngambil, Mas. Ini, Pak. Iya, saya bisa ngambil, saya bisa ngambil. Nah, iya, saya bisa ngambil. Iya, di sini. Lalu, saya ambil, ya tahu, Pak. Ya, kalau misalnya ini barang curian? Ya, bersih keras bahwa motornya bukan motor curian. Ada S&K-nya, ada SIM-nya. Identitas juga lengkap. Ya, mungkin memang betul, bukan motor curian. Tapi kalau motor tidak dipasang plat nomor, ya kami harus curiga. Gimana untuk membuktikan motor itu bukan motor curian? Nggak mungkin, Pak. Iya, nggak sih. Dan kayak identitas saya lengkap, Pak. Kecuali kalau saya nyolok. Nah, iya. Saya kan punya etikan baik. Kalau jenengan pengen tahu bukti, ya tak ambil gitu, Pak. Iya, makanya. Iya, kan saya bawa. Sudah? Sudah ngantar orang-orang. Sudah ngantar siapa, Pak? Ya, siapa, Pak. Mas, jenengan kuliah apa-apa? Iya. Kuliah apa, Pak? Kuliah apa, Pak? Kuliah swasta, Pak. Kuliah swasta. Jenengan anturan, tahu nggak? Pak, jenengan buat sim, ini kira-kira ikut ujian nggak tanya-tanya? Ya, ikut. Aturannya bagaimana? Dia tahu, Pak. Kalau Anda berkendara di jalan raya, saya ingin tahu aturannya bagaimana. Tapi ya setelah kami ujuk, akhirnya dia mau. Jadi, Pak, kita ambil kipasnya sebentar. Silahkan ambil, kendarahan tinggal. Ya, sebetulnya. Moga. Tak ngegelmasnya tuh. Saya silahkan telepon siapa, suruh nganter, menunjukkan. Ini, Pak. Nah, pengaturannya STNK maupun plat nomor itu kan ada di kendaraan. Kenapa tidak? Kita curigai untuk melakukan tindak pidana, Mas. Ya. Banyak kejadian kayak gini. Jadi, setelah Razia selesai, dia datang lagi membawa plat nomornya. Dan ternyata memang dia sengaja tidak memasang plat nomor itu. Ya, dari hasil kerja yang seperti itu, ya kami suruh dia pasang plat nomornya dulu. Baru kami izinkan dia lanjutkan perjalanan. Terima kasih, Pak. Jadi, ada juga motor yang disitu ada satu keluarga, tiga orang bergoncengan. Begitu melihat petugas, mereka langsung balik kanan. Jadi, disitu memang sudah kita siapkan petugas di ujung untuk mencegat pengendara-pengendara yang menangkal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah kita periksa pun, sebenarnya surat-suratnya lengkap. Memang mereka tidak memakai helm. Ya, mungkin karena itu mereka takut. Mereka takutnya ditilang. Kita cuma periksaan, yang penting motornya jelas. Kalau SIM, itu sudah masalah. Tidak usah takut, ngapain takut. Ini motor curian bukan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, sudah. Sudah. Sudah, sudah pulang. Sudah enak, Mas. Sudah kasihan. Sudah sini saja. Sudah lukis. 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 Untuk Semarang sendiri, karena banyak begal, kami minta masyarakat tetap waspada. Tetap menggunakan kelengkapan kendaraan sebagaimana mestinya dan diusahakan jangan melewati tempat sepi. Kalau bisa, berkendara jangan sendirian.